Intro DPW LDII Provinsi Papua Sosialisasikan IJ Tima Ulama Hasil Rakornas Komisi Fatwa MUI se-Indonesia Kegiatan tersebut dilaksanakan secara semi-daring pada Minggu 21 November 2021 di Masjid Ar-Rashid, Entrop, Kota Jayapura Wakil Ketua DPW LDII Provinsi Papua, Sudarmo mengatakan kegiatan ini bertujuan agar warga LDII dapat memahami dan mengempelmentasikan hasil IJ Tima Ulama Indonesia dalam kehidupan sehari-hari Kedua belas poin tersebut merupakan hasil kesepakatan ulama MUI dalam forum pertemuan para ulama se-Indonesia pada Kamis 11 November 2021 yang lalu DPW LDI Provinsi Papua menyelenggarakan sostisasi hasil IJ Tima Ulama Komisi Bidang Fatwa MUI se-Indonesia ke-27 tahun 2021 yang bertujuan agar seluruh warga LDII, seluruh pengurus LDII bisa memahami dan bisa mengimplementasikan Fatwa MUI Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bidang Fatwa MUI Provinsi Papua Haji Muhammad Wahib mengapresiasi 300 warga LDII yang turut menjadi pengurus MUI baik di tingkat kabupaten kota, provinsi, maupun MUI pusat ia berharap MUI dapat menjadi wadah berkat umat di samping itu, ia juga menegaskan bahwa LDII sudah mengandut paradigma baru sesuai dengan Fatwa MUI dari anggota LDII yang masuk jajaran Majelis Ulama Indonesia semoga insya Allah bisa menambah persatuan kita kalau sudah di MUI ini kan kita perekat umat Dalam sosialisasinya, Muhammad Wahib menjelaskan 12 poin kesepakatan IJ Tima Ulama MUI mengenai fungsionalisme tanah, kriteria penodaan agama, jihad dan khilafah dalam konteks NKRI panduan pemilu dan penyulukada, pinjauan perpajakan, hukum cryptocurrency, hukum pernikahan online, hukum pinjaman online, transplantasi rahim, penyaluran dana zakat, hukum zakat perusahaan, dan panduan zakat saham Kegiatan ini bertujuan agar warga LDII dapat memahami dan mengimplementasikan hasil IJ Tima Ulama Indonesia dalam kehidupan sehari-hari Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV Alhamdulillah, Jazakumullahu Khayroh telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton